Berikut jadwal pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, di pekan kedua, serta daftar kelasemen, daftar top score, dan daftar peringkat ranking FIFA terbaru. Berikut ini jadwal pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, di pekan kedua. Pada hari Selasa 21 November 2023, akan ada pertandingan di Grup F, Timnas Indonesia, akan bertandang ke markas Timnas Filipina, digelar di Stadion Rizal Memorial Filipina, jam 18 waktu Indonesia Barat, disiarkan live RCTI, dilanjutkan pertandingan Timnas Vietnam, akan menjamu Timnas Irak. Digelar di Stadion Maidin, Hanang Vietnam, jam 19 waktu Indonesia Barat. Jadwal pertandingan berikutnya di Grup D, akan ada pertandingan Timnas Cina Taipei, versus Timnas Malaysia, digelar di Taipei Municipal Stadium, jam 18 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan Timnas Kyrgyzstan, versus Timnas Oman, jam 21 waktu Indonesia Barat. Jadwal masih di hari Selasa 21 November, akan ada pertandingan di Grup C, Timnas Singapura, versus Timnas Thailand, digelar di National Stadium Singapura, jam 19 waktu Indonesia Barat. Jadwal pertandingan berikutnya di Grup G, Timnas Pakistan, versus Timnas Tajikistan, jam 16 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan Timnas Jordania, versus Timnas Arab Saudi, jam 0 dini hari, waktu Indonesia Barat. Berikut jadwal pertandingan di Grup B, ada pertandingan Timnas Myanmar, akan menjamu Timnas Korea Utara, jam 16.30 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan pertandingan Timnas Suriah, versus Timnas Jepang, jam 21.45 waktu Indonesia Barat. Jadwal masih di hari Selasa 21 November, ada pertandingan di Grup I, Timnas Bangladesh, versus Timnas Lebanon, jam 18.45 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan Timnas Palestina, versus Timnas Australia, jam 21 waktu Indonesia Barat. Jadwal berikutnya pertandingan di Grup E, Timnas Hongkong, versus Timnas Turkmenistan, jam 19 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan pertandingan Timnas Uzbekistan, versus Timnas Iran, jam 20 waktu Indonesia Barat. Jadwal berikutnya di Grup H, akan ada pertandingan Timnas Nepal, versus Timnas Yemen, jam 20.15 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan pertandingan Timnas Bahrain, versus Timnas Uni Emirat Arab, jam 22.45 waktu Indonesia Barat. Jadwal masih di hari Selasa 21 November, ada pertandingan di Grup A, Timnas India, akan menghadapi Timnas Qatar, jam 20.30 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan Timnas Afganistan, versus Timnas Kuwait, jam 0 waktu Indonesia Barat. Berikut daftar kelasemen sementara, kualifikasi Piala Dunia 2026, di putaran kedua. Di Grup A, di peringkat pertama, Timnas Qatar, dengan perolehan 3 poin, peringkat kedua, Timnas India, dengan perolehan 3 poin, di peringkat ketiga, Timnas Kuwait, dengan perolehan 0 poin, di peringkat keempat, Timnas Afganistan, dengan perolehan 0 poin. Di Grup B, di peringkat pertama, Timnas Jepang, dengan perolehan 3 poin, peringkat kedua, Timnas Surya, dengan perolehan 3 poin, di peringkat ketiga, Timnas Korea Utara, dengan perolehan 0 poin, di peringkat keempat, timnas Myanmar, dengan perolehan 0 poin. Di grup C, di peringkat pertama, timnas Korea Selatan, dengan perolehan 3 poin, peringkat kedua, timnas China, dengan perolehan 3 poin, di peringkat ketiga, timnas Thailand, dengan perolehan 0 poin, di peringkat keempat, timnas Singapura, dengan perolehan 0 poin. Di grup D, di peringkat pertama, Timnas Oman, dengan perolehan 3 poin Peringkat kedua, Timnas Malaysia, dengan perolehan 3 poin Di peringkat ketiga, Timnas Kyrgyzstan, dengan perolehan 0 poin Di peringkat keempat, Timnas Cina Taipei, dengan perolehan 0 poin Di grup E, di peringkat pertama, Timnas Iran, dengan perolehan 3 poin Peringkat kedua, Timnas Uzbekistan, dengan perolehan 3 poin Di peringkat ketiga, Timnas Turkmenistan, dengan perolehan 0 poin Di peringkat keempat, Timnas Hongkong, dengan perolehan 0 poin Di grup F, di peringkat pertama, Timnas Irak, dengan perolehan 3 poin Peringkat kedua, Timnas Vietnam, dengan perolehan 3 poin Di peringkat ketiga, Timnas Filipina, dengan perolehan 0 poin di peringkat keempat, Timnas Indonesia dengan perolehan 0 poin. Di grup G, di peringkat pertama, Timnas Arab Saudi dengan perolehan 3 poin, peringkat kedua, Timnas Jordania dengan perolehan 1 poin, di peringkat ketiga, Timnas Tajikistan dengan perolehan 1 poin, di peringkat keempat, Timnas Pakistan dengan perolehan 0 poin. Di grup H, di peringkat pertama, Timnas Uni Emirat Arab, dengan perolehan 3 poin, peringkat kedua, Timnas Bahrain dengan perolehan 3 poin, di peringkat ketiga, Timnas Yaman dengan perolehan 0 poin, di peringkat keempat, Timnas Nepal dengan perolehan 0 poin. Dan yang terakhir di grup I, di peringkat pertama, Timnas Australia dengan perolehan 3 poin, peringkat kedua, Timnas Lebanon dengan perolehan 1 poin, di peringkat ketiga, Timnas Palestina dengan perolehan 1 poin, di peringkat keempat, Timnas Bangladesh dengan perolehan 0 poin. Berikut daftar top score, kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di putaran kedua. Di peringkat pertama, Almoes Ali, dari Qatar, dengan mencetak 4 gol, peringkat kedua, Jamie McLaren, dari Australia, dengan mencetak 3 gol, serta Ayase Ueda, dari Jepang, dengan mencetak 3 gol. Di peringkat ketiga, Sardar Asmoun, dengan mencetak 2 gol, serta Otabek Shukurov, dari Uzbekistan, dengan mencetak 2 gol. Berikut ini daftar peringkat ranking FIFA terbaru Sabtu 18 November 2023. Di peringkat pertama, masih ditempati Timnas Argentina, dengan 1.861,29. Terima kasih telah menonton! Timnas Irak naik 2 peringkat ke peringkat. Peringkat 63, setelah berhasil mengalahkan Indonesia, dan dapat tambahan poin sebesar 6,37 poin. Timnas China naik 2 peringkat ke-77, setelah mengalahkan Thailand, dapat tambahan 9,68 poin. Timnas Vietnam naik 1 peringkat ke peringkat 93, setelah kalahkan Filipina, dapat tambahan 9,21 poin. Terima kasih telah menonton! Timnas Thailand, turun 3 peringkat, ke 115, setelah kalah dari China, dapat pengurangan poin 9,68 poin. Timnas Malaysia melejit naik 7 peringkat ke peringkat 130, setelah mengalahkan Timnas Kyrgyzstan, dapat tambahan poin 15,49 poin. Timnas Filipina, turun 3 peringkat, setelah kalah lawan Vietnam. Peringkat Timnas Indonesia, tidak turun, walau kalah dari Timnas Irak, hanya dapat pengurangan poin 6,37 poin. Terima kasih telah menonton, nantikan update berikutnya seputar kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.